kembali kita di dalam ringkasan hadith-hadith kuasa hukum-hukum dan adab-adabnya masih dalam hadith-hadith 10 terakhir Ramadhan akan kita ambil hadith yang ke-6 berbicara tentang ada beberapa sifat neraka beserta penduduk neraka semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari api neraka tersebut dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Nabi SAW bersabda api yang kalian nyalakan di dunia ini satu bagian dari 70 kali bagian dari panasnya api neraka jahannam sahabat mengatakan ya Rasulullah sekiranya api dunia ini saja sudah cukup Nabi SAW mengatakan api di neraka itu dilebihkan oleh Allah dilipat gandakan oleh Allah yaitu 69 kali lipat dari api dunia semuanya rata panasnya seperti itu hadith ini mutafakun alim maka hadith ini terangan yang sangat jelas panas neraka jahannam dahsyatnya panas neraka jahannam neraka jahannam kalau kita bandingkan dengan api dunia api dunia ini yang begitu hebat begitu keras itu satu bagian dari 70 kali bagian dan kelipatan api neraka jahannam maka oleh karena itu sangat mengerikan yang namanya neraka jahannam ini sebagaimana dalam suratul Qarya وَأَمَّا مَنْ خَفَّدْ مَوَزِّنُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَهُ وَمَا أَدْرَوْكَ مَهِيَهُ نَعْرُدْ هَمِيَهُ taukahanku apa itu? hawiah itu api yang sangat panas Mas'Allah s.a.w. ala aqil oleh karena itu setiap muslim takutlah akan api neraka tempat tinggal yang sangat mengerikan penuh dengan siksa yang tidak ada ujungnya sama sekali maka dosa-dosa yang menjerumuskan kita ke dalam neraka ini perlu dihindari mana dia? syirik kepada Allah kufur, mendosakan para Rasul membunuh jiwa, memakan riba menyanyikan solat, tidak membahir zakat berbuka di siang Ramadhan dengan sengaja dan jauhi berbagai macam ikhlak buruk dusta, khianat, zalim durhata kepada orang-orang tua memutus salatu rahmi dan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah